Tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia ini banyak juga yang hidupnya belum layak. Karena beberapa minggu lalu kami dari Yaisan Wijaya Putri di Bangsa mengunjungi satu tempat ya di TPST di Pantar Kebang. Masyarakatnya itu masih banyak mengais makanan itu dari sisa-sisa tumpukan sampah. Mereka makan atau mereka ngambil, dia cuci, terus digoreng kembali, makan yang daging ayam itu nggak ada, tinggal tulang hanya sedikit daging, mereka juga manfaatkan. Nah ini apakah juga menjadi perhatian dari Ibu Sebalaku, Direktur Kepas Padan Pangan dan Gizi ini? Betul, baik. Betul sekali Pak, karena tanggung jawab negara adalah memastikan seluruh masyarakatnya memiliki akses terhadap pangan. Sehingga memang berbagai program diluncurkan oleh pemerintah. Tentunya kalau yang ditujukan kepada masyarakat miskin, tentunya juga kemiskinan ekstrim dan juga santing itu sudah banyak gitu ya. Kita ketahui yang kita lihat berita sehari-hari itu. Tetapi memang kita memanfaatkan yang belum banyak tersentuh. Salah satunya adalah gerakan selamatkan pangan ini. Dan kita perlu pahami bahwa yang didonasikan, ini kita bisa lihat, ini mungkin bisa di-zoom in, ini kita punya upaya selamatkan pangan. Jadi pangan yang didonasikan tadi Pak, kita memang ingin tetap memanfaatkan fungsinya sebagai pangan. Karena yang berlebih tadi tidak hanya di rumah tangga kan, tentunya ada di retail, di hotel Jasa Boga gitu kan, kemudian di mall-mall, kemudian juga ada di toko-toko, dan juga termos pasar sebenarnya. Ya dalam artian, tetapi kita memang harus pastikan itu dalam keadaan layak dan aman. Jangan yang expire nanti didonasikan. Jadi kita pastikan dulu memang potensi tersebut banyak. Karena ada kebijakan-kebijakan juga di sektor swasta yang memang dia sebenarnya tidak layak tayang di display, tetapi secara kualitas konsumsi tidak berubah gitu. Itu kan boleh didonasikan gitu. Nah terkadang itu yang masih belum dipahamkan. Jadi memang kita ingin mendorong bahwa berbagi ini masih berkualitas gitu. Kita jaga keamanan pangannya. Akhirnya kami di Badan Pangan Nasional juga Direktorat Kospa Badan Pangan dan Gizi bekerjasama dengan Direktorat Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Dan juga kami sinergis dengan lintas KL lainnya. Bahkan terakhir juga kami koordinasi selalu dengan BAPNAS, Kementerian Pertanian, Kementerian, bahkan terakhir dengan Kemenparekraf. Karena industri sektor kreatif kita juga dan pariwisata kan juga dalam artian kebutuhan pangannya tinggi ya. Termasuk juga punya potensi tadi berlebih gitu untuk bisa kita salurkan. Mungkin nggak kendalanya makanan yang tadinya masih layak makan, tapi masalahnya adalah di siapa yang ngambil makanan itu terus disubisikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah ini tepat sekali. Ini kan biaya juga masalahnya. Ya, tepat sekali. Dan orang nggak mau repot. Ya, tepat sekali. Dan ini kita patut apresiasi. Ternyata sudah banyak inisiatif-inisiatif sejak zaman pandemi, Pak. Jadi memang ini bahkan ada yang beyond sebelum pandemi gitu ya. Seperti Food Bank of Indonesia dan Food Cycle Indonesia itu menjadi salah satu founding father ya untuk gerakan bank pangan ini. Dan semakin banyak setelah itu ya di pandemi COVID ini, karena berbagi itu menjadi sesuatu yang sifatnya digerakkan oleh hati gitu ya. Nah di Badan Pangan Nasional juga itu kita bermitra dengan bank-bank pangan atau penggiat selamatkan pangan kita sebutnya. Karena setelah didonasikan itu kan perlu disortir, Pak. Dipartikan mana yang dia layak untuk didonasikan kembali. Sehingga memang kita mendorong daerah-daerah itu menumbuhkan upaya-upaya ini. Termasuk nanti kita bisa perluas lewat, apa namanya? Apa namanya? Ya, Yayasan NGO. Dan di salah satu lokasi kami juga dengan Basnas ada, Pak. Jadi memang Badan Pangan Nasional bergerak di saat ini, di 2004, 15 provinsi secara nasional. Meskipun piloting awalnya di 2022 di Jabodetabek. Berluas 12 provinsi, sekarang 15 provinsi. Jadi insya Allah ini sudah dengan lintas Kementerian Lembaga Pusat, bahkan juga pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi memang kita dorong semua agar yang membutuhkan itu masyarakat untuk berbagi. Pemerintah hanya memfasilitasi. Karena akan jauh lebih sustainable. Tapi pada kenyataannya juga masih banyak yang belum terjangkau ya? Belum, sangat sangat. Sehingga memang kita mengajak ini sebagai suatu gerakan. Untuk memayungi hal tersebut, memang kami juga sudah mendapatkan amanat untuk melakukan kajian agar juga kita bagaimana membuat ini dalam suatu payung regulasi. Meskipun nanti ini belum ditetapkan bentuknya apa, tapi ini bisa juga semakin menumbuhkan tadi potensi-potensi yang Pak Edi sampaikan tadi. Ini bagaimana di masyarakat ini bisa tumbuh dan berkembang, praktek saling berbagi tadi. Tapi tetap dalam kita mengamankan kualitasnya tadi. Ketika didonasikan, dia tetap terjaga, tidak expired, dan juga tepat sasaran, Pak. Karena ada kekhawatiran juga, kan ini bisa jadi, tanda kutip ya kalau ada moral hazardnya itu. Sehingga memang yang dijaga benar oleh bank-bank pangan ini adalah bagaimana mereka menjaga trust dari donaturnya. Sehingga memang mereka bisa sustain ya sampai tahunan gitu ya. Seingat saya malah Foodbank of Indonesia sudah 8 tahun gitu ya. Sehingga memang itu karena mereka menjaga trust dari para donatur untuk menyalurkan pangan donasi tadi. Bahkan kami diundang sore ini, launching Foodbank of Indonesia bersama Superindo, itu kolaborasi di 15 kabupaten kota lokasi Barenpangan Nasional untuk kita sama-sama bergerak di daerah gitu. Pada umumnya yang mereka donasikan itu mungkin makanan yang expirednya tinggal berapa lama? Mungkin apa, seminggu, apa sebulan? Tergantung jenis produk. Karena kan produk itu ada yang sifatnya agak panjang. Jadi memang kita ada panduannya, Pak Ed, yang memang kita susun bersama semua. Jadi Barenpangan selalu mencoba merangkul semua stakeholder dalam artian dalam menyusun panduan sehingga itu sifatnya implementatif. Khawatirnya kan kalau hanya dari sisi government ketika kami luncurkan, wah ini banyak bener nih, apa namanya, tidak implementer. Jadi kita memang mengajak semua pihak ketika kita buat pedoman, jadi memang belum menjadi peratur, tapi menjadi pedoman. Ketika ada inisiatif untuk gerakan selamatkan pangan, ini loh langkah-langkah yang perlu dilakukan. Mungkin sosialisasinya ini perlu dikembangkan lagi, karena banyak yang belum tahu ada program dari... Betul, siap. Ini malah langkahnya Pak Ed dari podcast hari ini menjadi juga salah satu cara untuk kita semakin perluas. Supaya sosialisasinya kepada masyarakat luasnya. Ya, memang yang pertama kita akan dorong adalah menggencarkan tadi. Menggencarkan bagaimana ini menjadi sebuah kebiasaan baik, karena kan merubah kebiasaan atau budaya itu tidak mudah, butuh proses dan waktu, tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, dari diri kita, tidak akan terjadi. Terima kasih telah menonton!